Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton membuatkan kegiatan IP400 nek pertama pertanaman 400 yang empat kali empat kali tanam untuk tahun ini tahun 2022 ini seluas kemarin itu dicanangkan 25 hektare dari ini dari apa dari dinas ya ya untuk IP400 ya dikasih ininya benihnya seperti itu realisasinya gimana sudah bisa empat kali baru-baru mulai sekarang Pak baru-baru mulai sekarang ini habis panen ini nih direncanakannya masuk pupuknya kalau pupuknya yang pertama itu masih kini eh apa namanya yang utama ini mah masih ditanggung sama petani katanya yang keduanya Bu ya ada yang kedua ada ada bantuan maaf tanam yang kedua ntar itu yang pertama itu dari dari biasa yang petani yang subsidi itu kartu oke KTI itu KTI Indonesia Indonesia biasa Kempo silaturahmi sarang Pak Haji Pak Ustaz Nuh tebih disingkat we khas Kang Haji Amang Shafruddin khas upomi uwasm atau saya hahaha Ustadz Amang Shafruddin toh saya haswe tongkiyai Kang Haji Kang Haji terhilap selawat selenang Islam Mugia dilimpahkan kajianjudan Abi Habiwana Wanabiyana Muhammad Sallallahu Samusah Allah Allah selesai Hai laku Mipayu nepangkeen Abi sebagai ketua Gapoktan Engel pun nuju masih kena belajar gitu Pak Cik harus jadi tak cantrang eh Sluk Puluk pertanian no sautuh na itu Hai kata Kabi eh masih kena belajar ti ibu kepl untuk kirang terang Sadyana gitu bong ajangan di di abimah ke rumahnya mudah-mudahan ke dongkewan Pak Haji iya nyana kebarokahan khususnya penguruh kelompok abid di Cepongko abid khususnya kalau pertanian sekelurahan para kanyasak video itu untuk kemajuan di lingkungan iya mungkin habis laku ketua paling enggak dengarkan Pak Haji penting sana sana dia di perangkat ajan maksimal itu pertanian tersebar kakirangan Pak Haji seperti saluran-saluran jalan pembebasan jalan kalau petani mudah-mudahan dongkapnya Pak Haji ke dia mau kumahata diri aku nyana kebarokahan kamu beliau amin Ya Rabbul Amin seperti itu dan Pak Haji sambutan nyari menurunkan kak sadayana dengan Pak Haji untuk setiap sumping kayak pantapakan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambutan tanampian tanggo Kang khas tadinya Kang Haji Amang Sabuddin soksana us upamini ngali tina riwayat pendidikan mah mantena alumni pesantren Sipasung jadi upamini sebat Pak Kiyayogit kelepat mung kahoyong na akang panggintennya sepada teranggung saket peraket sarang orang sadayana Bapak Ibu anu kusim kuring dipihomat anu salajeng na orang dangukin sadayana pangginten maon nubarif di unikakin di informasikan ke orang sadayana oke mudah-mudahan ayah timbal balik ada ayah pertanyaan berbagai hal mutiasa dibikinkan ke Bapak Ibu sadayana Kak Pangersa Kang Haji Amang Sabuddin disemanggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Sadaqallahu ta'ala, wa'zubillah myself hiya Nabi. Ya iya aladhina manut taqullaha haqa tuqati wa la tamuntunda illa wa antum muslimun Sadaqallahuladzim Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan Mobil khusus guru kita Lusat Agus Dan juga Ibu Nung ya Sebagai PPL disini Ada PPS-nya juga enggak? Belum ya? Yang swasta belum ya? Kemudian juga Ketua Gapuktan Kang Yayat Serta yang lain-lain Karena belum dikenalkan Jadi saya belum bisa nyebut satu-satu Oleh deh Siapa yang namanya? Dede Sunaria Selaku Pak Rw Dede ya Pak Pak Rw Dede Dede Sunaria ya Dengar wayang Rada rame wayang Ayo akan ya saya tahu tadi Atau kita nyumput Sutendi Usep ya Kang Usep Nang Dede Kang Usep Akan seorang Dede Rusli Dede Sunaria Dede Rusli Dadan Keras Jajang Keras Pak Ikin Sadikin Pak Ikin Sadikin Ya Pak Andi Ya Pak Andi Pak Andi Dereks Pak Andi Pak Pangan Pak Aken Pak Anak Pada Anak Padana Ibu 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 sejujurnya sama ibu ya semua KWT ya baik sebuah kehormatan buat saya juga bertemu dengan Bapak dan hadirin sekalian saya pakai bahasa Indonesia ya karena terus kararagok Sundari Lami di Depok Hai ini sekali lagi sebuah kebahagiaan di samping yang terpenting adalah selaturahminanya salaturahim dan dengan salaturahim ini banyak sekali yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu wasallam ya rezeki diluaskan oleh Allah ya bahkan sampai pada bagaimana urusan dunia ini juga terbawa oleh kehidupan oleh kita nanti ke kehidupan akhirat ya termasuk salaturahim di dunia dilapangkan rizkinya dipanjangkan umurnya amin waktosna ditami atanapi kualitasna samiwai salarasnama cara sawah mung sehektar biasa nama dua kali panen jadi kali opat kali panen gitu sawah nama ngan sehektar kena gitu umurnya mangan 70 tahun gitu tapi amalnya ya biasa ngalangkungan karena 100 200 tahun sepuluh hektar tapi produksinya kan katakanlah ya mau 20 tahun gitu penyakitunya Nah itu juga satu catatan penting ya yang pertama selaturahim ya Bapak Ibu dan yang semunyakan yang kedua tadi oleh Pak Agus sudah disinggung pentingnya kita kalau kami mungkin dari DPD ada agenda namanya sosialisasi untuk menempangkan lah mengenalkan DPDT naon istilahnya ya 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 makhluk naon kang nana istilahnya Sanya SDPDPPKS sana SDPPED GOLOKS sana SDPPED NUSANESNA DINAPARTAY biasanya atau nah tapi organisasi lain tapi upami disebat DPDRI mah sami sarang DPRRI salah dari DPR mengawakilan rakyat dari daerah dari DPR mengawakilan daerah ukuran daerah itu satu provinsi satu provinsi itu kalau di Jawa Barat ada 27 kota kebupaten jadi simkurin kukurilingan kita jika kita rencanakan kita mengajak kita abdi kita 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 rada sesah berguna jangkauannya 27 kota kebupaten sekota hari penakbung sakia jika nantinya cik batur tapi apa mitos ditaktirkan ke Allah maka ya nusiasia insya Allah ya sadayana pasti ayah manfaatnya bahkan ada yang disebut dengan keberkahan disebutkan berkah seperti tadi gitu hukumi berkah masuk sana sehektar tapi tiasa empat kali ini tuh berkah misalkan sehektar mungkin sekali tidak 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 jadi goreng gitu itu mau lima kepungkur apa kepungkur nantiasa lima kali gitu genep kali sangat mungkin karena teknologi ini juga ilmu pengetahuan terkait dengan pertanyaan itu semakin hari semakin berkembang nah kalau Kang Tanah baru belajar saya juga sama jadi kalau dulu saya di DPD itu kan dibagi empat komite jadi karena empat orang tadi anggotanya maka dibagi ke empat komite istilah nantiasa komisi tarik komite di kapungkur di komite hiji komite hiji istilah partner apa itu mitra kerja istilahnya itu mulai dari kementerian dalam negeri kementerian desa takapungkur maka desa-desa teras otonomi daerah kementerian hukum dan ham kemudian ketertiban pertahanan kepolisian dan TNI juga itu mitra kelompok komite satu ya termasuk KPK dan lain-lain nah kalau komite dua nah sekarang saya di komite dua itu mitra nak sekarang kementerian pertanian jadi ya alhamdulillah saya sudah bisa mendampingi empat kali kalau tidak salah lima kali ketemu beliau di kantor juga di DPDRI di Senayan samikang kantor DPDRI itu di provinsi Soksanaos ayah kantor di provinsi ayah tapi ayah kantor utami nama Sadaian jadi pusat menghiji keaya istilah DPDRI Jawa Barat DPDRI kabupaten atau nanti provinsi kabupaten kota keaya sepertus DPR RI hari DPR mah ayah di RI pusat teras ayah di provinsi sekarang ayah di kota kabupaten pemi DPD mata ayah menghiji di pusat bungkur DPDRI nah komite 2T diantawisna mitrana sarang pertanian jadi saya boleh belajar juga nih dari berapa luasan lahan tanah segala macam kebutuhan ini juga perlu ya teh nung nanti terhitung jadi sebenarnya untuk kabupaten maaf untuk kota Tasik ini butuh berapa hektare sebenarnya sudah ketahuan untuk penduduk di kota Tasik itu kebutuhan lahan itu berapa hektare 6.000 hektare kemudian kalau kebutuhannya berapa 10 10 10 hektare cekap ya kota juga ya tadi kan kalau saya saya ngitung kepala keluarga satu kepala keluarga itu minima satu kilogram lah per hari ya kan jadi kalau disini ada 300.000 kepala keluarga berarti kan ada 300.000 kilogram per hari kan 300.000 kilogram itu tinggal dibagi seribu saja berarti kan 300 ton 300 ton itu per hari 300 ton per hari itu berapa 300 ton te sebar hektaren halo sekitar 50 hektare ya kan jadi kalau disitu tinggal dikalikan jadi dikalikan kalau sehari itu butuhnya berapa hektare lahannya nanti tinggal dikalikan kalau kita bisa 3 kali panen atau 3 kali tanam ya berarti kali 3 aja setahunnya gitu kan jadi kalau tadi misalkan 10.000 kali 3 30.000 kalau ada disini 60.000 tadi ya kan 6.000 atau 60.000 lahan tadi luas lahan sawah cuma 6.000 kalau 6.000 berarti kan kurang masih kurang karena enggak juga sih kalau hitungan 10 hektare kalau kali 3 misalkan 30 hektare baru masih banyak lebihnya nah saya ngitung begini karena itu implikasinya atau akibat kepada masalah pupuk kemarin nah tadi kan RDKK itu kan melaporkan dan mencatat bahwa secara nasional hasil dari RDKK itu tercatat kebutuhan pupuk teh karena 24 juta ton nah tapi yang disiapkan anggarannya oleh negara hanya 9 juta ton gitu jawab yang saya harap ya masalah 15 juta 15 juta ton yang tidak tersedia atau tidak disiapkan oleh pemerintah terus bagaimana caranya ya mau tidak mau akhirnya kita masyarakat ya umat ini atau khususnya para petani sapinter-pinter namanya orang kadahnya nyayagikan pupuk ya tidak bisa kita mengandalkan kepada pupuk yang apalagi yang disubsidi oleh pemerintah Ustaz Agus ya karena memang bukan kelangkaan yang ada adalah kekurangan ya jadi berlangka jengkurang tebentun dari langka pemerintah ayat berisesa ayat berisesa tapi opo mikro kirang mah mau dipaksa kan kita yang harus makanya ada istilah membuat bikin biasanya suka dibuat namanya pupuk organik sebenarnya ada teknologi nano terakhir dengan mengolah unsur natrium dari atas itu dari udara dari udara ini kemudian dengan teknologi nano itu bisa dihasilkan cuman kemarin alatnya masih mahal saya minta ke teman bisa gak yang murahan ya oke lah 10 jutaan itu bisa bisa menangani berapa hektar untuk satu mesin itu nah ini tolong ya Pak Acep diingatkan kembali jadi dengan turun begini termasuk kemarin misalkan di wilayah Karawang Karawang itu panen raya di sana bisa mungkin 500 ribu ton ya tetapi yang terserap oleh bulog di sana cuman 11 ribu ton 50 ribu atau 500 ribu gitu jadi itu saja jadi masalah ya akhirnya harga gabah dan padi pun atau beras pun jadi jatuhkan di sana nah ketika kita ingin harga yang stabil biasanya pemerintah pemerintah lewat bulog nah bulog pun disini sudah kerjasama dengan bulog belum nah itu memang bagian PPL bagian bunung dengan gapoktan ini harus sering ngobrol terus harus nerobos nerobos kayak begitu untuk ya bagaimana seperti tadi mengoptimalkan hasil lahan ini supaya lebih berkah tadi nah kalau yang jualan-jualan umum ya itu banyak ya ada namanya fotosintesa terus ada nutrisi hayati macem-macem ya memang harganya agak tinggi dibandingkan dengan harga pupuk ya apalagi pupuk subsidi namun kalau masyarakat apalagi petani butuh ya istilahnya yaudahlah ya ketibatan tenyawah istilahnya kan begitu nah cuman yang begitu-begitu kan biasanya harus ada demplot dulu ada percontohan jenung ya mana yang produktif bagus dan memang itu gak bisa namanya beralih lagi ke pupuk organik memang gak bisa sekali dua kali tanamkan minima satapun minima ya kadah opat kali atau nanti tilu kali bahkan ayah mengharuskan enam kali enam kali berarti kan sekitar dua tahun ya jadi enam kali tanam baru nanti kondisi tanah haranya dan lain sebagainya bisa kembali lagi tapi bahalagi orang pindah tina organik karena kimia geda kagetnya kaget istilahnya tidak terbiasa orang biasa pakai alami begitunya bapak ibu yang saya muliakan ya permasalahan dengan adanya kegiatan ini saya bisa berjumpa langsung langsung bisa melihat ya masalah-masalah di lapangan ya masalah-masalah di lapangan termasuk tadi ternyata salah satu masalah di mana optimalisasi panen di mana di karawang itu adalah dengan mesin mesin penggilingan mesin penggilingan termasuk apa pengeringan yang manual biasa dipoy di buruan sekurang disini sudah ada pakai itu alat untuk pengeringan juga ya nah ini sebenarnya saya juga ini juga satu aspirasi ya tapi tidak ke negara sebenarnya bisa ke kampus ya kampus-kampus banyak teknokratis itu banyak ahli-ahli mesin jadi juga saya telepon ke sebuah perusahaan mesin lah pakai stainless biasanya bahan baku dia nah saya minta coba deh ada teman saya atau ya murid saya juga dulunya suka ngumpul-ngumpul sekarang dia merintis itu di Jawa Tengah kan bikin dia sendiri itu bikin dia rakit sendiri tapi memang orangnya kan ideal ya dan punya ide besar kan sehingga harga kalau harga harga penggilingannya saja itu bisa mencapai 6 miliar setelah dia itu pun entah berapa tahun itu kan uji coba ya dia bikin uji coba nah termasuk mesin pengeringan kan memang hasilnya bagus optimal banget jadi bisa sampai 70-80% lah itu apa hasilnya misalkan kalau 100 kg itu paling tidak dapat 70 kg gitu nah iya iya disini kan biasanya hanya 50-60 ini bisa sampai 70 kan kan itu lumayan halo lumayan ya nah nah eh kahiji pangduake nuka dua nama pangduake nuka tilu pangduake supaya sabdi tiasa saya sudah bilang ke beliau namanya Pak Hadi Pak saya bilang kenapa gak bikin yang kecil yang harganya 100 juta itu berat 100 juta tapi kalau ada kerjasama dengan seperti rumah zakat dengan Yesen Baitul Mal PLN misalkan lembaga amil zakat itu bisa sebenarnya kan yang begini-gini ini dimodali dan itu juga akan menghasilkan kan istilahnya kita punya mesin yang lebih bagus nanti kan sama-sama bayar kan kita juga nah cuman bayaran kita ini baliknya jantan jantan waka atau nabi jantan infakde Soksana Mayar istilahnya berapa 1 kilo biasanya bayar giling-giling 300 300 300 per kintang 30.000 per kintang 300 per kilo 300 per kilo ya 300 per kilo hatinya kan kalau sampai tadi 1 ton 10 ton itu kan ceritanya beda nah tetap bayar dengan harga 3 ribu tapi nanti kalau mesin itu misalkan mesin yang berasal dari lembaga Ambil Zakat kan itu hasilnya ditabung dari kesejahteraan masyarakat 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 di tempatkan di Nusanes itu bentennya ekonomi sosial atau bisnis sosial atau sosial bisnis sekarang ekonomi komersial dari komersial untung neger orang gitu tapi sosial bisnis bisnis sosial itu untung neger masyarakat gitu biasa jantan ya kan ya kan jayat biasa lebut karena pendidikan biasa lebut karena kesehatan sekarang saja bina Alhamdulillah petanima saya rehat dan sok moe awak dari pagi atau aku sehat saya maka luar jam 8 hari pukul rungkutan hari petanima jam 7 jam 11 panas panas rizki luar biasa kesehatan yang subhanallah itu kalau kita beli vitamin D meser vitamin D vitamin D yang kita serap dari sinar matahari itu berapa vitamin D meser suplemen sesasih juga luar biasa itu petanima kok Allah sudah dijamin makanya yang paling penting buat kita yang pertama sekali lagi syukurnya sok syukurnya kembali kepada alam kembali ke alam itu artinya kepada sunnatullah yang paling penting itu jadi yang pertama memang kita punya yang namanya pemerintah tetapi kan semuanya sadain lagi bersumber dari Allah subhanahu makna dari alhamdulillah robbil alam itu kadinya segala puji bagi Allah anu kagungan alam semesta sana sekagungan memiliki wungkul itu diolah itu dari Allah merobbi itu artinya mengolah mengolola jadi jadi kemaha Allah orangnya makanya dari dibatur istilah mengolola pertanian sepatutnya sedibarat untuk kenalkan Allah misalkan mual pakai nama Allah mual pakai zikir mual pakai istighfar tapi ada orang justru itu disebutkan spiritual agriculture kalau saya bilang pertanian spiritual itu melibatkan hati nurani imankah Allah subhanahu wa ta'ala yakin nyuhunkan weka daya pupuk ya Allah sesah pupuk di kumaha yaitanya sok atuk kumaha ya tengkilap bangun malam minimal sholat withir kawitan di sholat nak jagi opamirada tebih kadinya eh lohor hula di dia sholat berjama' sami-sami tongsok kaganggu istilah naku acuk kotor ah kotor sana berbersih kotor dah nentang kita cepet saja gak apa-apa yang penting bersih kotor juga belum tentu najis di di sawah kotor kat tinggal tapi bapak mual najis ada orang kayak tiasa tayamum tayamum tidak kutaneh lin istilahnya kan gitu jadi kalau sepatu seakan yang penting suci dari hadat besar hadat sesarang najis saksana harus ketinggal kata ruyas nyong ken maaf kak Allah gitu nuju babasuhan nuju jejeblogan gitu tinggal cuci kaki wuduk sholat wiyos yang penting tenajis janes kanten kalau tiasa dibukahlah kita sawah tanya nak kawan membersih khusus kawan tepan setepan salindah gitu setiap langkah sarang setiap gerak orang pasti nilai disebabkan ibadah berenan tidinya ibadah orang makang hari Ustaz Agus merenan dimimbar ceramah kalau itu ngawulang hari orang makan weng setiap butir ku akan dirawat digiling sampai hasilnya dimakan oleh saya oleh masyarakat pira kutaya nilai ibadah tak asal niat orang karena Allah karena dagang tadi harga sakya rugi dari ada ibadah enjeng misalkan badai panen gitu kuingan biak itu kuna aku berit seap nah kan ikhlas mal bisa diberi di berit berit di pahian terus di luar kendai itu nanti paren di asam mal tinggal ikhlaskan jantan ibadah insyaallah ke diganti ke Allah di nusanes pasti diganti ke Allah memal zalim ke orang kita gitu lah hari ngawas di sawah gitu apalagi kalau sudah tadi misalkan ketua gapokkan wafat terus dongkap kena waktos nak ya disebatkan kematian muat yasa dipeser kusawah kusabara kihula cinnan lah ta wanguh lah sawah kela dan karak sabul and di ma gitu muat yasa ditawis ya kan ikin muat yasa ditawis soksana seratus hektar canak kan erinya wah mahl tawaka di canak gitu ya Allah gitu soksana 100 hektar dan muat yasa cek Allah cukup ya sekarang ini yang penting dibina ke orang sadaya nak nyasing ngamutkan kadinya et anu numbuhkan sarang saja Allah bahkan upam tadi sahur abdi niat iya bertani ibadah kona anda se'er masyarakat kumat iya hari tadi sahur abdi panggintan hari orang mati tiasa masyahan ilmu tapi masyahan beras se'er 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 kong gaduh uang tapi daya pupuk kena tiasa artos meser di bank 100 juta 200 juta tapi t'ayam bias tiasa tuang artos malas tiasa dituang so'koy di belum atau nabi di semur 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 uang gak bisa nah seperti itu bapak dan ibu yang saya hormati barangkali itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat yang terakhir mah tentu kita ingin tadi sudah saya sampaikan ketika setiap masalahnya harus diangkat ke atas terutama ke pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat pasti tidak semuanya bisa diselesaikan yang ingin kita selesaikan di tingkat negara atau pemerintahan itu kan masalah kebijakan kebijakan sekarang disebabkan regulasi aturan aturan nawe tong zolim kan gitu ini kedah nama kengeng sakia tapi kenaon iya mah teking sakitu kenaon gitu om merenwe kamarin nuju daftar kata ini ya hari luasan lahana tadi sebatkan dicatat dicatat tapi luasan lahana tadi sebatkan tadi dicatat keangkat kaluhur ayah tapi jelas sabaraha butuhnya sabaraha kilo akhirnya dipasti sihan wesak itu upomita ayah areana jatoh lah misalkan ditaksir kurang lebih anuk kedahnama katakanlah mungkin seratus kilo gitu tapi dapatnya cuman 50 kilo bisa saja begitu makanya seperti itu keng ijat pun tenan nuka suhun dirapihkan dirapihkan nuka te-a sarang luasan lahana sabaraha area sabaraha kagaduhan nyelati atana pinus hanes gitu sewa istilah buruh taninya tapi keda jelas terutama TPL yang harus betul-betul mengawal seluruh petani itu jangan sampai tidak punya KTI sekarang ya dan apalagi ada yang mensyaratkan sebagian harus punya PBB bagi yang punya lahannya itu harus punya PBB dan PBB nya kan harus dibayar memang ada keinginan dari beberapa kalangan termasuk pemerintahan daerah untuk menggratiskan PBB ya pajak bumi bangunan terutama bumi yang didambarkan sawah ya pajak sawah itu ditiadakan gitu seharusnya sekarang gimana masih itu kan baru keinginan karena asal kehayang nah itu kan lebat karena regulasi karena aturan tetap sesahkan nah kita kita gitu dan seenung tentu saja saya juga di samping tadi menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat yang bisa diselesaikan di tingkat pusat dengan regulasi tadi dan aturan aturan dan kebijakan tadi nah itu tentu saja tidak hanya sampai disitu ada istilah nanti solusi-solusi atau nanti pemecahan masalah yang bisa kita kita apa kita carikan istilahnya sampai tadi mesin-mesin sederhana termasuk KWT misalkan butuh mesin apa tapi kan dihitung dulu supaya istilahnya diantawis di proses istilah hilirisasinya ada produk-produk seperti kia jantan kia karena hasilnya sabar raha sarang mesin-mesin istilahnya lebih hemat mana lebih untung mana juga orang makanya itu biasa di etang orang misalnya upami membutuhkan mesin seperti sini juga misalkan kalau traktor sudah kelihatan sekarang betul enggak disini sudah membutuhkan yang namanya mesin giling kalau betul betul cuman perlu kita punya enggak daripada kita punya mendingan numpang WK batu operasional masih kecil tapi kalau sudah tadi sampai berapa 100 hektare apalagi 6000 hektare itu tentu harus menjadi pemikiran apalagi kalau tingkatan kota maka larinya ke ke kota kota diminta oleh petani untuk memiliki mesin yang bagus yang bisa mengolah itu diantawisna kalau tidak ke kota tanapi ke pemerintah kota provinsi kalau ke provinsi kejauhan ada enggak diantara kita yang bisa bisa aja kan pengusaha beliin kita bayar tapi seperti tadi misalkan kita lari kepada salah satu yayasan cariti yayasan sodakoh itu kan nanti bisa dibelikan kemudian kita bisa bayar seperti biasa saja cuman kan lebih baik dan apalagi kalau dari keuntungan itu bisa dikembalikan ke masyarakat sebagiannya bapak dan hadirin sekalian memang biasa nama kan suka seperti harapan kita tetap harus optimis cuman saya ingin mengajak kepada bapak ibu khususnya KPL juga Kang Agus yang ada disini apa sih solusi yang bisa kita kerjakan pemecahan masalah yang bisa kita kerjakan kalau petani sudah tangguh istilahnya tidak ada pupuk sudah menta-menta ke gedung wali kota masih di mana lah kembali mahal lah menghutang sebagian bayar sebagian nanti panen bayar 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 panen nah kan itu solusi juga jadi ada selalu jalan keluar ada masalah yang penting yang penting yang penting tadi orang maka hiji hamba Allah makhluk Allah Allah sudah menciptakan kita ini untuk ibadah ada ibadah petani selain sholat puasa zakat lewat pertanian sepatu stadion makhluk makhluk umat karena Allah ada insya setiap paculan pasti ada nilai ibadah saya sekantin pas makhluk astagfir Allah terus berizikir ada sorangan makhluk saya rame biasanya saya 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 orang saya orang saya berlaku berbari ngobrol tiba-tiba ngobrol kak batur mengobrol jeng Allah pak tiba-tiba ngobrol jeng batur mengobrol jeng Allah ya Allah baring aduh his ka Allah tadi kan asalkan gaya sok aduh his na ka Allah ya Allah memang banyak salah banyak keliru kita selama ini pakai pupuk pupuk yang mungkin bukan menambah subur memang sih bisa menambah hasilnya tapi tidak menambah subur akhirnya kesananya jadi ruksak istilahnya jadi rusak kualitas tanah tinggal istighfar aja istighfar ampun kalau 10 bulan itu hujan hujan ya sok shalat istighfar di di lapangan sarang wali kota kami di turki shalat istighfar sana sana gara itu turki itu yang memimpinnya presiden presiden erdogan mimpin senasional seluruh turki untuk shalat istighfar sekali tidak turun kenapa masih banyak dosa kesalahan ya itu di jebeanku ilmuwan hari gini masih istighfar di zaman udah bikin hujan buatan hujan buatan tidak pasti akan berhasil belum tidak pasti banyak gagal mahal 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 wahai lekopter lagi sabar raha muatkan campuran itu miliaran itu untuk berapa hektar miliaran paling sakota kita kita mual tiasapi nah akhirnya di hari kedua atau kesempatan kedua dia yakin ke Allah dan minta ampun sebagai pemerintah lagi presiden umat islam disana dia sangat menyesal akhirnya dia minta lagi melalui itu shalat istighfar kedua ngegebret hujan dimana di jalanan wah harujanannya gitu syukur Allah itu sudah sekian bulan tidak hujan ceklik dimana mana nah itu contoh kan disebabkan ketuhanan yang maha itu kan silat yang pertama ya pakai eteteh kita punya Allah gaduh Allah anu maha nah itu selebihnya bapak ibu sekalian kita diskusi kita ya tadi kalau bicara kebutuhan pupuk Alhamdulillah ya sudah terpenuhi ya kalau pupuk cuma belum maksimal belum maksimal nah sesudah itu apalagi kalau dari hasil panen sudah tertampung semuanya kemarin berapa harga gabah 36 37 sekarang apa padi gabah basah basah 37 kalau kering sebarang keringnya 52 kering gambah kering penyusutannya berapa kalau dari satu ton itu kering penyusutannya 30 atau 70 kan dari sakintal 70 kilo itu gambah kering jadi nyusut 30 persen nanti kalau jadi beras berapa jadi beras 50 jadi kalau dari jadi kalau dari satu kental tinggal 50 kilo ya 50 lagi karena gina puluh jarang ya itu yang perlu kita kita mengkaji itu kan disitu bisa kan naik ke 60 gitu apalagi sampai 65 itu kan lumayan kan ya 5 kilo jantan artos kita kita nyemutan kalau istilah dakwah dakwah orang akhirnya dimimbar anak-anak muda juga sudah mulai naik mimbar gitu ya betul gak murangkali abri cucu itu sok naik ke mimbar itu banyak ya anak-anak muda sudah dibimbar mimbar sekarang giliran orang akhirnya nusarapuh mas sakwe lungsur ke masyarakat tingali di masyarakat keperyogian nanawan sana saya lihat patah tadi jangan sampai ada yang masih belum punya KTI karena kita kan salah satu diantara alat-alat yang harus dilengkapi kemarin juga ketika ada masalah di Bogor saya bilang ini masalah apa masalah kaltutan ini katanya banyak anggota saya tidak punya itu bikinkan sudah katanya cuman suka begitu susah katanya cuman ngasih KTP kakak kasih kalau ada areal sampaikan arealnya berapa kalau tidak punya dia tinggal bilang aja dia ngegarap sekian punya si ini nanti tinggal dicocokkan itu amal soleh Kang Yaya disitu betul tidak menyelesaikan masalah orang lain juga itu amal soleh buat kita ada dakwah mas di mimbar rungku ayah batur si abah mau ngangkat itu berapa sekintal misalkan oh itu kaduga juga berik tak kusi akang jadi kurang lah dipengangkatkan ke jalan kadinya sakit merinan etan bakal ngasukin ke surga jika nanti sederhana kita hari makai agama mahal ayah rugi capai ke muhal ayah nulugi tidak ada yang lelah kalau lelah gitu mohon mual ayah nulalah lamun lelah lelalah sih tapi kalau lelah insyaallah akan terpecahkan nah itulah indahnya kita bernegara dengan Pancasila tadi ya kita juga kan nyawa tidak ada kemanusiaan tidak ada nyawa mengeruksak batur mengeruksak tubuh orang lain salah memberikan pupuk misalkan jadi hebat tapi jadi disebabkan penyakit ya ada apa istilahnya residunya residu itu ya cikal bakal yang mengendap dalam tubuh kita akibat ya pengolahan makanan termasuk pupuk yang berbahaya ya kemudian tersimpan dalam tubuh kita pelan-pelan dia bisa jadi penyakit itu kan kadah dia emot ke orang wah iya bisa opat kali tapi hasil dari penelitian di misalkan di bagian teknologi pangan atau nutrisi betul bisa tapi bahaya nih misalkan itu jangan diteruskan soksanajan opat kali tapi opat kali tapi halus nah itu kita cari itu sisi kemanusiaan jadi bertandi yang berkemanusiaan berpri kemanusiaan yang adil beradab itu nah termasuk tadi kan kita menentu kemanusiaan yang adil itu ya istilahnya kalau pupuk ini disubsidi segini ini juga harus segitu kenapa ini enggak misalkan kermaha atau disubsidi apa itu organik kan diantaranya sekalipun disubsidi dipatok harganya tidak boleh lebih dari itu akhirnya produksinya tidak bisa dipaksakan karena produksinya harus seperti ini itu kan lu kan di tafsir jalan lain tetap jalan lain jadi enggak usah sekarang di tafsir jalan lain kan tafsir jalan lain itu jalan ekonomi sosial budaya punta nanuka suhun seher nyaryos abil itu upam seher nyaryos pasti seher lepat apun nanuka suhun bilang kira merenah dimanah bapak-bapak sarang ibu-ibu yang saya muliakan jadi kira-kira itulah ya pacep nanti upam sesuatu sanes nanan manawi katampi insyaallah malih matiasa pada digabungkan manga gitu didamalkenawan digapoktan manga silahkan pada dibagikan manga itu itu ageng ya yang mong tango ngahanetan silaturahim gitu tong tari riski gini baik bapak-ibu yang saya muliakan ustad Agus kira-kira itulah silaturahim simkuring kemasyarakat di Lewidahu Lewidahunya Kampung Lampung Lewidahu Parakannya Sag Kecamatan Indihayang Kota Kota atau Kabupaten Kota Kota Baik Hatun Nuhun Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa Like Share Subscribe Channel Inspirasi Dari Kang Haji Amang Safrudin Jangan lupa Subscribe Amin Amin Jangan lupa